Pemerintah menganggarkan 17 triliun rupiah untuk dana belanja mebel dari APBN. Namun kebanyakan dari mebel tersebut didominasi impor. Dalam sambutannya di pameran Indonesia Furniture Industry and Handicraft Association atau IFINA di ISBSD Tangerang, Banten, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk menekan barang impor dibelanjakan menggunakan APBN, semua produksi mebel lokal harus segera masuk di katalog. Sehingga memudahkan pembelanjaan. Menurut Presiden, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal bahan baku maupun SDM, hingga kekayaan dalam hal seni budaya yang menjadi modal utama dalam industri mebel. Industri mebel punya kedekatan tersendiri dengan Presiden, sebab Jokowi berkecimpung di industri ini sebelum menjadi Presiden. Saya itu kalau diundang untuk acara-acara yang berkaitan dengan furniture, itu paling semangat. Biasanya saya tidur di Bogor, di Istana Bogor. Tapi tadi malam saya tidur di Istana Jakarta, supaya lebih dekat dengan acara di sini. Ibu Jokowi di Bogor, saya di Jakarta. Demi Asmindo. Karena terasa pulang kampung gitu, kalau sudah masuk ke acara-acara Asmindo. Dan kita patut bersyukur, Indonesia memiliki keunggulan baik dari sisi bahan baku, dari sisi sumber daya manusia, dan juga kekayaan seni budaya kita. Bagaimana sebenarnya kinerja industri mebel dalam negeri? Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo akan langsung mengulasi dari pameran mebel di ASBSD Tangerang. Renata, jadi apakah sebenarnya bagaimana sih industri mebel kita? Apakah mencatatkan kinerja positif selama beberapa tahun terakhir ini? Iya, Glenis dan juga saudara benar sekali. Untuk beberapa tahun terakhir ini memang kinerja ekspor mencatatkan angka yang cukup positif. Di angka 11,74% dari periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk nilai ekspor furniture di tahun 2022 ini sebesar 2,05 miliar USD. Sementara untuk ekspor mebel di periode Januari hingga Juli 2023 ini tercatat 889,87 juta USD. Nah, ada pun lima negara ekspor terbesar untuk industri mebel Indonesia ini. Ini ada lima ya, yang dimana ada Amerika, kemudian ada Jepang, dan juga beberapa negara Uni Eropa seperti Belanda, Belgia, dan juga Perancis. Nah, sebelumnya Presiden Joko Widodo pun juga turut hadir ya di dalam ekspor ini. Yang dimana sempat menyampaikan kekecewaan mungkin ya bisa dibilang, Glenis, yang dimana belanja pemerintah baik itu APBN, APBD, dan juga BUMN ini untuk produk mebelnya diisi mayoritas dengan produk-produk impor. Padahal sebenarnya ada sebanyak 17 triliun atau sekitar 1,1 persen dari total belanja pemerintah ini sebenarnya bisa digunakan untuk membeli produk-produk mebel, tetapi sayangnya didominasi oleh produk impor. Nah, oleh karena itu juga Presiden Joko Widodo memiliki keinginan gitu ya untuk kembali memajukan industri mebel ini, karena dinilai untuk dari segi sumber daya alam sendiri, kemudian dari kekayaan budaya Indonesia ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menjadi keunggulan bagi Indonesia untuk lebih baik lagi kinerjanya di industri mebel, khususnya di kancah internasional begitu ya. Untuk itu juga Presiden Joko Widodo menyarankan agar Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk bisa kembali merajai industri mebel. Nah, untuk pasar furniture dunia memang sangat potensial bagi Indonesia yang dimana di tahun 2022 sendiri untuk pendapatannya pasar dunia ini sebesar 690 miliar US dollar, sementara di 2023 ini diperkirakan akan meningkat di angka 766 miliar US dollar. Untuk pasar regional di Asia sendiri ini mencapai 178 miliar dolar, sementara untuk ASEAN ataupun di antara negara-negara anggota Asia Tenggara begitu ya ada di angka 14,5 miliar dolar. Nah, lebih lanjut terkait dengan potensi pasar untuk industri mebel, mari kita dengarkan keterangan dari Ketua Umum Asosiasi Industri Pormebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO, Deddy Rohimat berikut ini. Namun, dari begitu besar potensi tersebut, pendapatan ekspor Indonesia secara global pada tahun 2022 hanya mencapai 2,81 miliar US dollar. Sedangkan semester pertama tahun 2023 baru mencapai 1,2 US dollar. Secara global Indonesia berada di peringkat ke-17, sementara di Asia Indonesia berada di peringkat ke-4 di bawah China, Vietnam, dan Malaysia. Ya, dengan potensi yang begitu besar sebenarnya penyelenggaraan IFINA 2023 atau Indonesia Mabel and Design Expo sebenarnya ini ditujukan untuk menggaet pihak luar negeri untuk berkolaborasi dengan Indonesia di industri mebel. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia perlu bekerjasama dengan pihak-pihak ataupun negara lain. Nah, selain itu juga pihak penyelenggara ini mengharapkan agar ekspo kali ini bisa mampu mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk ikut menyelenggarakan ekspo ataupun pameran internasional serupa agar bisa menciptakan ekosistem di Asia Tenggara untuk industri mebel sendiri. Nah, targetnya pihak penyelenggara ini menargetkan setidaknya pendapatan Indonesia dari industri mebel ini bisa meningkat 20% dengan diadakannya ekspo ini. Nah, apabila Anda tertarik ini Anda bisa mengunjungi ekspo ini. Ekspo ini akan diselenggarakan hingga 17 September 2023. Ini dibuka dari pukul 10 hingga pukul 18 sore nanti. Untuk harga tiketnya Anda bisa langsung datang ke sini untuk membeli tiket secara on the spot seharga Rp100.000. Anda bisa menikmati ekspo ini hingga tanggal 17 September nanti. Glenis. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari ASBS Tenggerang.